Warga Jalan Jenderal Ahmad Yani atau dikenal dengan Jalan Bahagia yang berada di belakang rumah Dinas Bupati Kabupaten Tanjung Jambung Barat mengeluhkan jalan rusak dan berdebu. Warga berharap segera ada perbaikan secepatnya. Saat ini kenyamanan penduduk yang bermukim di kawasan belakang rumah Dinas Bupati merasa sangat terganggu. Karena saat hujan tergenang air dan saat sudah kering setiap hari debu berhamburan. Seperti apa yang dikeluhkan warga sekitar, salah satunya Sunarto. Pedagang air minum isi ulang ini terpaksa harus menyiram jalan yang berada di tempatnya berjualan setiap hari untuk mengurangi debu yang berterbangan. Ia meminta pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut karena mengganggu saat dirinya berjualan air bersih isi ulang. Selain itu Sunarto mengatakan perbaikan jalan ini adalah salah satu janji Bupati Anwar Sadat saat berkampanye. Berjanji jalan ini tetap akan diperbaiki. Jangan sampai rakyat ngeluh, jangan sampai yang tidak, dindak yang tidak-dindak kan. Ini jalan ini juga hancur lagi, hancur lebur sudah. Itulah tidak rakyat ini dicepatkan. Pasulah gitu kan diperbaiki kan, sudah. Nah, sedang mau satu ini mencakap. Sedang mau satu ini jalan ini dia jadi tetap di Bagusi. Keluhan jalan rusak dan berdebu juga disampaikan Suparmi yang berjualan misuan sejak tiga tahun lalu. Ia merasa terganggu dengan banyaknya debu yang berterbangan saat ia berjualan. Kalau diketahui, Bupati Anwar Sadat sudah hampir 2 tahun lalu. Dan salah satu program saat berkampanye adalah perbaikan infrastruktur jalan. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda pihak instansi terkait akan melakukan perbaikan jalan yang berlokasi di belakang rumah dinasnya tersebut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.